Untuk mencegah penyebaran COVID-19, berbagai kegiatan kini digelar secara virtual, termasuk acara Wisuda. Perbanas Institut melaksanakan Wisuda Daring terhadap 834 lulusannya pada 10 April 2021. Digitalisasi kini seakan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di tengah pandemi. Untuk pertama kali, Perbanas Institut menggelar acara Wisuda Daring atau online pada 10 April 2021. Kali ini, Perbanas Institut melaksanakan Wisuda terhadap 834 lulusan program studi magister, sarjana, dan diploma. Mengangkat tema Towards Economic Recovery by Accelerating Human Capital Development and Digital Transformation, Wisuda online ini digelar sebagai salah satu langkah memacu transformasi digital dalam dunia pendidikan. Kalau ditanya kendalanya, pasti ada kendala. Namanya juga pertama kali. Kita dengan segala pertimbangan memutuskan untuk Wisuda online ini, sudah pertimbangan yang cukup panjang. Kesulitannya ya, pertama yang pasti bagaimana bisa kegiatan ini tetap dapat hikmahnya, hikmatnya dapat. Terus yang kedua juga, para wisudawan itu tetap merasakan bahwa kami diwisuda, kami senang gitu kan. Dapat hype-nya kalau zaman anak sekarang bilang seperti itu. Jadi tema itu memang mengusung tentang digitalisasi. Jadi bagaimana digitalisasi itu sudah ada dalam kehidupan kita ya. Jadi bukan pilihan sebenarnya, jadi sebuah kepastian bagaimana transformasi digital, mulai dari kita dalam dunia perbankan dan keuangan gitu kan, dan juga dalam aktivitas kita keseharian. Jadi diharapkan mahasiswa, wisudawan itu bisa beradaptasi dengan cepat gitu loh. Selain melibatkan ratusan wisudawan yang mengikuti acara jarak jauh, wisuda ini menghadirkan tujuh wisudawan terbaik secara langsung di lokasi, sebagai perwakilan wisudawan untuk mengurangi keramaian. Alhamdulillah senang, walaupun ya sensasinya nggak kayak wisuda offline, sensasi sama teman-teman. Cuman ya karena lagi COVID kayak gini kan kita juga menjaga kesehatan satu sama lain, harus menjaga jarak, jadi ya mau nggak mau kita terima aja wisuda online. Sebelumnya, sejak Maret 2020, Perbanas Institut melaksanakan perkuliahan daring. Hal ini dilakukan dengan dukungan infrastruktur, teknologi informasi, dan komunikasi tanpa mengurangi kualitas belajar. Diharapkan dengan berkembangnya pendidikan dengan sistem digital ini, Perbanas Institut dapat mencetak lulusannya menjadi sumber daya yang berdaya saing ketika memasuki dunia kerja pada masa mendatang. Nomor satu yang wajib itu adalah hard skill-nya, yaitu kompetensinya. Ini sangat penting untuk daya saing, sebab di era ini, beberapa waktu ke depan, tenaga kerja dari luar negeri dari ASEAN gampang masuk ke kita, tidak ada lagi hambatan. Jadi kompetensi secara individual itu harus ada. Nomor dua yang tidak kalah penting adalah soft skill-nya. Soft skill ini adalah kemampuan diri untuk bisa bekerjasama, untuk bisa problem solving terhadap masalah yang kompleks, untuk bisa berkoordinasi dengan segala pihak, untuk kreatif di dalam mencari peluang bisnis, dan seterusnya. Nah betul, yang terakhir adalah pengembangan jejaring mereka. Seorang alumni akan sulit dia untuk berkembang apabila tidak berjejaring dengan alumni-alumni yang lain. Kita punya himpunan alumni. Perbanas Institut berfokus memacu digitalisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi di sektor bisnis, khususnya keuangan dan perbankan. Hingga April 2021, Perbanas Institut telah menghasilkan 35.143 alumnus yang tersebar di berbagai sektor, mulai instansi pemerintah, perusahaan swasta, hingga wira usaha. Inovasi dan kreativitas terus dikembangkan, sehingga Perbanas Institut dapat terus mencetak lulusan yang banyak diserap oleh berbagai bidang lapangan kerja. Terima kasih telah menonton!